Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ekaun Bersatu yang diketahui oleh seluruh dunia sudah dibekukan kerana sedang disiasat oleh SPRM. Berikutan rasuah kepada pemimpin-pemimpin Bersatu, ada beberapa bos daripada Bersatu yang sudah pun didakwa. Bukan hanya spekulasi, tapi sudah pun didakwa dan terpaksa ekaun mereka juga dibekukan. Karena itu pening kepala lah pemimpin Bersatu sekarang, macam mana nak menghadapi pilihan raya negeri PRN ini yang akan datang ini tanpa uang untuk berkempen. Terbaru ini ya, tuan-tuan dan puan-puan, disahkan SPRM telah membekukan ekaun bernilai lebih kurang 3.2 juta ringgit Malaysia. Beberapa ekaun bernilai 3.2 juta dibeku. SPRM lengkapkan siasatan dan tuduh, membuat tuduhan dalam masa yang terdekat. Ah, siapa pula yang kali ini yang bakal dituduh. Dan ini bukan uang yang sedikit, ini berjuta nih, 3.2 juta ringgit Malaysia. Disahkan beberapa ekaun. Beberapa ekaun maksudnya banyak ekaun. Bagaimana mungkin boleh banyak ekaun ini boleh terlepas pandang ya. Tapi tak apa, yang penting sekarang kita ada kerajaan di mana yang beberapa eka, berpuluh-puluh eka, banyak eka, sikit eka, akan gantui juga ya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Sebijak-bijak manusia untuk nak sakau uang, nak sakau itu ini, banyaklah yang disakau-sakau. Akhirnya akan kalah juga. Kalau tak kalah di dunia, akan kalah di akhirat. Jadi, sebelum nak buat perkara benda yang akan mengakibatkan, nanti ditanya oleh Tuhan, susah nak jawab. Susah. Pikak dulu no, sebelum buat. Beberapa ekaun bank bernilai 3.2 juta ringgit Malaysia, telah dibekukan oleh badan paling tinggi dalam siasatan rasuah, dalam penguatkuasaan supaya menghapus rasuah di Malaysia ini, yaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, untuk tujuan siasatan lanjut berhubung kes tuntutan palsu membabitkan dana insentif program penjana kerjaya. Sekali lagi, program ini berlaku ketika Kerajaan Perikatan Nasional. Ketika Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Seolah-olah sekarang, tak tahulah minta maaf katalah, seolah-olah ramai sangat yang mengambil kesempatan kepada program-program di bawah pelaksanaan Perdana Menteri pada ketika itu Tan Sri Mahyiddin Yassin. Dan juga daripada bersatu. Jadi, risau jugalah, kenapa boleh diseleweng dengan mudah? Tidak akan ada pada waktu itu satu mekanisme supaya bukan mudah untuk dapat membuat tuntutan. Sehingga tuntutan-tuntutan palsu pun dapat dibuat. Sudah terima wang, tapi sekarang SPRM bijak. SPRM tahu mana yang ada aktiviti, mana yang tak ada aktiviti. Jadi, sesiapa pun di dunia ini, di Malaysia terutamanya, yang tak pernah ada aktiviti, tak pernah ada pelaksanaan, tiba-tiba ada tuntutan, hampa bakal tak boleh tidur malam. Dengan Lena, ini di bawah program penjana kerjaya. Pembekuan kesemua akaun berkenaan dilakukan selepas SPRM menahan seramai 67. Waduh! Ramainya! 67 individu di seluruh negara dalam operasi khas, op haya 2.0 sejak selasa lalu sehinggalah semalam. Satu sumber itu telah mendedahkan kepada utusan Malaysia. Ada tangkapan terbaru yang telah dilakukan. Okey, Tuan-Tuan dan Puan, saya ingin ucapkan tahniah kepada SPRM. Tahniah kepada kerajaan sekarang dan tak apa. Kadang-kadang bukan juga salah kerajaan, bukan juga salah Muhyiddin Yassin, bukan juga salah bersatu, bukan. Itu program penjana kerjaya itu sepatutnya bagus. Tapi, hak tak bagusnya itu ada orang pula, hak ni nak ambil kesempatan, mereka nak cepat kaya, lepas itu mereka buatlah tuntutan palsu, tuntutan hak tak ada, buat apa-apa pun, tapi buat tuntutan pula. Hak tu yang buat rosak program itu. Hak tu yang merugikan negara. Terbaik SPRM, teruskan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam Sejahtera Malaysia, terbaru. Baru sebentar tadi kita terima laporan daripada SPRM yang pasti akan membuatkan. Ramai orang mulai bergagar-gagar lutut. Persoalan pertama ialah, adakah kita akan melihat sekali lagi bekas menteri akan didakwa, bekas menteri kabinet akan didakwa, dan Tansri pun akan didakwa. Wow, siapa yang bakal akan kenal kali ini. Laporan menyebut, SPRM bakal nak panggil bekas menteri dan Tansri sekali lagi. SPRM nak panggil bekas menteri dan Tansri sekali lagi. Nah, selalunya yang pertama tu, kalau kita lihat kepada Muhammad Yadin, Muhammad Yassin dulu, bekas pendanaan menteri, pertama dia bagi keterangan, kedua, kalau tak silap, bagi keterangan lagi. Ketiga, akhirnya didakwa. Haa, dua kali pula tu kena dakwa. Adakah bekas menteri dan Tansri ini akan didakwa sekali lagi, dan adakah kali ini mereka akan dua-dua didakwa bersama. Suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia, SPRM dijangka, akan memanggil bekas menteri kanan. Haa, bekas menteri kanan, siapa dia? Bekas menteri kanan dan seorang ahli perniagaan bergelar Tansri, sekali lagi untuk disoal siasat, sekali lagi berhubung dengan dakwaan penyelewengan dana awam, lebih 2.3 bilion. What? Sebelum ini hanya berapa juta? Kali ini 2.3 bilion ringgit Malaysia. Banyaknya macam mana lah negara mau maju kalau sentiasa ada begini kan. Tapi kita akan tahulah kebenarannya nanti. Sama ada mereka akan didakwa atau tidak, kita tunggu pengumuman sahih daripada SPRM. Laporan itu diambil selepas SPRM dilaporkan merampas beberapa dokumen berhubung pengambil alihan saham yang melibatkan sebuah syarikat senaraian awam. Nah, langkah berkenaan yang berlaku pada tahun 1990-an didakwa memberi kesan buruk kepada negara sehingga itu telah menyebabkan kemerosotan ekonomi Malaysia. Kata kenyataan itu, dua tokoh masyarakat itu termasuk seorang ahli perniagaan yang bergelar tinggi itu bergelar mungkin dipanggil semula tidak lama lagi kata laporan tersebut. Selain kedua-duanya, SPRM juga memanggil beberapa individu termasuk seorang penguam juru audit dan wakil sebuah syarikat untuk mendapatkan lebih banyak dokumen yang diperlukan untuk siasatan lapor daripada utusan Malaysia yang memetik sumber yang tidak dinamakan. Haa, difahamkan? Dokumen yang dirampas itu termasuk kertas urbankan serta dokumen daripada Suruhan Jaya Sekuriti dan serak syarikat pemaju. Laporan sama turut menyebut seorang lagi ahli perniagaan terkemuka juga diminta hadir untuk disesok siasat oleh SPRM. Ketua Pesuruh Jaya di SPRM, Azam Baki dilaporkan mengesahkan perkara itu dan berkata, kes itu akan disiasat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM iaitu kesalahan membabitkan salah guna kuasa untuk mendapatkan suapan selain undang-undang anti pengubahan wang haram. Dua hari yang lalu, bernama telah melaporkan SPRM sedang menyiasat seorang bekas menteri kanan dan ahli perniagaan terkemuka bergelar tansri atas dakwaan penyelewengan. Memetik sumber, bernama berkata, siasatan itu adalah lanjutan daripada Pandora Papers. Nah, ini kalilah. Kita akan tengok nanti siapa yang kenal. Haa, siapa yang bergelar tansri yang ada dalam Pandora Papers. Ada seorang yang melekat di pikiran saya. Tapi nanti kita tunggulah. Siasatan itu tertumpu kepada penjualan saham. Syarikat tersenarai di Bursa Malaysia pemilikan aset berharga oleh ahli perniagaan itu bekas menteri kanan serta ahli keluarga yang dianggarkan bernilai berbilion ringgit di dalam dan di luar negara. Oke, terus bersama dengan channel ini saya akan berikan anda perkembangan terkini tentang perkara ini apabila sudah ada kenyataan-kenyataan sama ada di dakwa atau dibebaskan atau tiada kes atau sebagainya kita akan tunggu nanti. Denyur nadi, suara rakyat bergembang di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share Malaysia kita punya. Cinta Malaysia aku kita jaga kita. Bye-bye.